Intro Pendukung calon presidi nomor 23 mengalami gangguan jiwa setelah melihat hasil hitung cepat pemilu 2024 Pendukung yang berasal dari Sumbawa itu kerap mengomel karena hasil suara 03 berada di posisi terendah Kini pendukung tersebut dirawat di bagian perawatan jiwa RSUD Sumbawa Dikutip dari Kopas.com, kabar ini dikonfirmasi oleh psikiater RSUD Sumbawa, Komang Triana Arya pada Jumat 16 Februari Ia mengatakan pendukung 03 itu tidak bisa tidur dan terus mengomel Melihat hasil hitung cepat perolehan suara Genjar Mahfud menduduki posisi terendah Komang mengatakan bahwa pendukung itu merupakan simpatisan garis keras dan sangat fanatik Rupanya berdasarkan hasil rekam medis, pendukung 03 itu sebelumnya pernah dirawat di perawatan jiwa Karena mengalami gangguan kesehatan mental Sehingga kondisi saat ini justru memperparah kondisi kesehatan jiwanya Lebih lanjut, Komang mengatakan simpatisan fanatik berisiko lebih besar mengalami respon stres atau depresi Dibanding pemilih rasional Hal itu karena banyak dari mereka yang sudah menjadi pendukung garis keras cenderung lebih mudah terstimulasi emosinya Selain pendukung ganjar, satu pasien anggota KPPS juga mengalami gangguan jiwa dan dirawat di RSUD Sumbawa Hal itu karena 3 hari pasien itu tidak bisa tidur pasca penjeblosan dan proses hitung pemilu 2024 Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia